Halo, selamat sore Klasik People. Terima kasih sebelumnya udah join di IG Lab sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Minel Misa. Sore hari ini kita akan live dengan salah satu pembicara spesial kita yaitu Dr. Dias. Dia adalah salah satu dokter di National Lastic Center dan juga merupakan Klasik dan juga Smile Surgeon di NLC. Oh ya, sebelumnya Minel minta maaf dulu ke Klasik People yang tadi jam 4 udah join. Jadi kita ada sedikit kendala teknis, jadi IG Labnya baru bisa dimulai sekitar 05.30 sore ini. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita siapa dokter Diasnya karena udah ada di sini. Bila ada dokter spesial di Semantai ya teman-teman. Assalamualaikum dokter Dias. Assalamualaikum, halo. Selamat sore dok. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, nah ini dok, sebelum kita ngobrol, kami berulang mencoba terima kasih kepada teman-teman asik people yang sudah join di sesi IG Lab kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama, soalnya ini kita akan membahas tentang fakta dan mitos klasik ya dok ya. Kita akan cari tahu bareng dan kupas bareng. Dan terima kasih juga buat asik people yang sudah aktif bertanya dari kemarin-kemarin di story-nya NLC. Nanti insya Allah pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh dokter Dias. Tapi bagi yang ketinggalan jangan khawatir, bisa juga langsung ditulis pertanyaannya di komen IG Live-nya. Oke ya, ada sedikit pengumuman dari saya. Jangan lupa bagi sore hari ini kita mau bagi-bagi hadiah nih untuk teman-teman yang aktif bertanya. Akan ada 3 free prelasik senilai masing-masing 3,9 juta rupiah. Lumayan banget ya teman-teman. Dan juga ada hadiah senilai total 200 ribu rupiah berupa e-money. Nah pasti banget nih yang mau check out belanjaan di Shopee atau di Tokped, bisa banget pantengin IG Live kita kali ini dan aktif-aktiflah bertanya. Nah oke, langsung aja kita mulai dok sesi sore hari ini. Jadi kan gini dok ya, sebagai masyarakat umum, masyarakat awam kita tuh sering banget nih dok dengar mitos-mitos atau fakta yang tentang lasik yang beradaran di sana. Mungkin sore hari ini kita akan bahas beberapa mitos atau statement yang komen, yang sering muncul di luar sana. Supaya jelas nih dok teman-teman yang masih regulasi, harapannya setelah mengikut IG Live ini bisa makin mantap otakasi. Kita dok silahkan waktu dan tempat. Iya, jadi udah ada nih mitos-mitos yang beredar ya. Saya bahas dulu ya. Jadi yang pertama mitosnya gini nih. Sebentar. Lasik, sorry, ini fakta dulu ya. Oke, mitos yang pertama ya, ini yang paling sering ditanya nih. Lasik itu sakit apa enggak sih? Nah ini kalau lasik itu sakit itu mitos ya. Karena nanti kita akan kasih obat dius dan obat diusnya bukan disuntik-suntik kayak yang jangan dibayangin kayak suntik terus berdarah-darah gitu. Enggak, lasik itu enggak, dia bersih ya. Dan obatnya cuma ditetes aja dan ditetes ini nanti akan tujuannya supaya nyaman. Jadi setelah ditetes, pasien akan nyaman dan mengikuti prosedur lasik atau relax mal dengan sangat nyaman dan tidak terasa sakit. Jadi ini yang paling sering ditanyain ya, lasik itu sakit itu mitos ya gitu. Terus apalagi nih, kira-kira nih mau bahas apa lagi nih? Jadi ini dok ya, jadi lasik relatif enggak sakit gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan teman-teman tentang lasik yang masih maju-mundur, lasik masih ragu-ragu lasik karena lasik itu dikaranya sakit itu hanya mitos atau hoax ya dok ya berarti. Untuk sedikit cerita pengalaman pribadi dok, saya tiga tahun yang lalu kan juga lasik tuh. Nah saya termasuk salah satu yang tadinya kemakan mitos atau hoax tersebut. Jadi saya waktu itu sempat dengan lasik karena takut lasik itu sakit gitu. Ternyata ketika saya menjalani itu hanya mitos atau hoax belakai ya teman-teman. Jadi lasik ataupun relax mal relatif rasanya tidak sakit, hanya sedikit tidak nyaman. Tapi seperti yang dokter biasa disampaikan, nanti akan saat prosedur berlangsung akan dibius dan biusnya pun hanya biustetes gitu dok ya. Bukan yang suntik-suntik gitu. Gitu ya teman-teman semoga bisa menjawab ini keraguan teman-teman. Ini ada lagi nih, ada lagi nih fakta nih ya. Fakta ini fakta yang pertama lasik hasilnya permanen. Ya jadi ini juga paling populer ya. Saya lasik ini nanti bisa balik apa enggak ya minusnya ya. Terus kemudian kalau ada yang tanya gitu, kita akan jawab begini. Kalau misalkan kita kerjakan lasik pada usia yang sudah kecenderungan untuk penglihatannya stabil di atas usia 18, kemungkinan untuk kembali minus lagi itu sangat kecil ya. Kalaupun nanti ada biasanya tidak akan sampai kembali ke awalnya ya. Makanya itu kita akan sarankan lasik di atas usia 18 tahun. Nah terus kemudian, klasik bisa habis enggak sih? Ini juga yang ditanyain Kak. Kok minusnya tinggi banget ya? Bisa habis apa enggak gitu? Jadi kalau secara prosedur, lasik bisa sampai menghabiskan minus sampai minus 12 ya. Tapi kembali lagi, itu tergantung dari ketebalan kornea. Kita kan kornea itu lapisan bening yang paling depan, paling luar dari mata. Nah lapisan bening ini yang menentukan seberapa besar minus yang bisa dihabiskan. Jadi secara umum bisa sampai minus 12. Kalau untuk relax smile, secara prosedur bisa sampai minus 10 gitu ya. Tapi kembali lagi, kita harus periksa dulu apakah bisa sampai dihabiskan atau enggak. Ada beberapa kasus yang misalkan korneanya terlalu tipis ya, mungkin enggak bisa sampai habis. Tapi itu akan kita ceritakan dari awal, dari depan, karena kita juga akan mempertimbangkan kebutuhan. Karena lasik itu sifatnya individual, jadi tiap orang bisa berbeda kebutuhannya. Tergantung dari kerjanya juga, terus aktivitasnya sehari-hari, dan prosedur apa yang paling cocok. Oke, oke. Semoga cukup menjawab dan cukup jelas ya teman-teman. Tadi dokter Dias menginfokan, saya mencoba mereka pulang ya dok. Yang pertama, apakah lasik tindakan permanen? Bisa dikatakan seperti itu dok ya, lasik adalah tindakan permanen. Jadi harapannya, jadi setelah di lasik, minus tidak akan tumbuh kembali dengan beberapa catatan ya dok ya. Asalkan memenuhi persyaratan, kriteria untuk lasik tadi. Nah, salah satunya adalah cukup umur, di atas usia 18 tahun karena kondisi minusnya sudah stabil gitu dok ya. Tidak akan bertambah lagi seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan yang kedua, tadi seperti yang dokter Dias sampaikan, apakah minusnya itu bisa habis tanpa nyisa setelah di lasik? Nah, itu balik lagi secara teori, itu bisa sampai menghabiskan sampai minus 12 dok ya. Tapi balik lagi ke kondisi mata masing-masing dari teman-teman. Jadi untuk mengetahui tadi kondisi ketebalan kornea dan pemeriksaan selanjutnya, dapat dilakukan sebelum tindakan lasik yang dimakan dengan pemeriksaan prelasik ya teman-teman. Dan untuk pemeriksaan prelasik juga sudah tersedia di NLC. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu nih kira-kira mataku bisa habis nggak ya? Kalau di lasik minusnya, mungkin emang nggak bisa dijawab dok ya? Nggak bisa langsung dijawab sama dokter Dias di sesi kali ini. Karena lasik tadi sifatnya individual customized, jadi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing calon kandidat lasik. Terus bahasa apa lagi nih? Mitos yang kedua nih ada juga nih. Ada yang bilang lasik dapat menyebabkan kebutaan. Nah ini paling seren sih ya sebetulnya ya kalau kita lihat, ini mau diulangi minusnya kok malah kebutaan ya? Jadi itu mitos ya. Jadi lasik itu tindakan bedah yang relatif sangat aman ya. Karena sudah di-approve juga FDA dari sejak tahun 1995. Kemudian untuk relax malah juga sudah di-approve oleh FDA. Dan belum ada bukti atau peneritian yang lasik ini menyebabkan kebutaan. Jadi emang belum terbukti ya dok statement itu ya? Lalu pada saat kita melakukan tindakan lasik, kita akan melakukan yang namanya pre-lasik ya. Nah inilah keunggulannya. Jadi kita melakukan tindakan pada mata yang cenderung sehat ya bisa kita bilang ya. Jadi kita harus memastikan safety-nya harus betul-betul kita jamin. Karena apa? Karena kalau kita melakukan tindakan itu, misalkan tindakan ini tidak dapat dilakukan pada pasien tersebut, maka kita bisa sarankan tindakan bedah yang lain ya. Karena tindakan bedah itu, bedah untuk menghilangkan mata minus itu tidak hanya lasik. Apabila prosedur lasik ini tidak bisa dilakukan, maka dari dokter kami biasanya akan menawarkan prosedur lain yang bisa untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi secara umum lasik aman ya dok ya, tidak dapat menyebabkan kebutaan. Betul, safety itu nomor satu kalau kita di- Jadi itu hoax ya, kalau bilang habis di lasik nanti matanya buta atau gimana itu. Jadi ya teman-teman, semoga bisa menjawab keraguan atau apa, kebingungan teman-teman. Saya mau nambahin satu lagi nih dok, ada yang beberapa mitos yang terdengar, ah lasik, klasik kan nggak aman, lebih aman pakai kontak lens. Nah kalau misalnya ada yang statement seperti itu tuh gimana? Nah, jadi kontak lens dan mungkin yang lagi populer belakangnya juga ortho-key ya. Jadi kontak lens dan ortho-key. Keduanya adalah menggunakan lensa kontak kita tempelkan di dalam mata ya. Kalau misalkan kebersihannya bisa terjaga dan bisa menjamin ya, tentu kita bisa bilang itu aman ya. Tapi apabila ada satu kejadian misalkan kontak lensnya lupa, misalkan dilepas, terus dipakai sepanjang malam. Nah itu bisa meningkatkan resiko infeksi. Dimana kalau resiko infeksi ini sangat sulit untuk ditangani ya. Jadi kita harus, apabila nanti infeksi ini menyebabkan buka yang cukup dalam, maka akan menemukan bekas. Jadi nanti malah bisa ada kecatat-kecatat apabila menggunakannya tidak sesuai dengan prosedur atau tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan ya tentang kebersihannya. Lalu untuk ortho-key juga ortho-key apalagi ya, dia ada beberapa kasus yang ketika dia dipasang itu dia harus di, memang kalau ortho-key kan digunakan sepanjang malam ya, supaya besok paginya setelah dilepas dia bisa bertahan untuk minusnya. Tapi ya itu tadi, penggunaan dalam jangka waktu yang semalaman gitu ya, itu juga bisa meningkatkan resiko itu. Jadi kalau misalkan, apalagi anak-anak muda ya, yang aktivitasnya tinggi, jadi cukup agak risikan juga ya. Jadi kita harus istilahnya tetap waspada ya. Kalau misalkan memang kita ingin lepas prosedur dari lancar pentak dan bebas dari kacamata ya, lasik atau relax malah adalah kegiatan yang tepat. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tanggapan bahwa lasik itu nggak aman, kontak lens itu lebih aman dari lasik itu tidak seperti itu. Oke, oke. Nah untuk teman-teman juga nih, Minal mau ngingetin kan sekarang udah gampang banget soft lens bisa dibeli di mana-mana gitu dok ya. Jadi saran-saran Minal sih untuk bisa konsultasi ke dokter mata terdekat teman-teman untuk konsultasikan mungkin ada merek atau kriteria soft lens yang bagus gitu dok ya agar tidak sampai merusak mata. Karena Minal sering ngecek tuh di marketplace harga soft lensnya murah banget tapi kan kita nggak tahu gitu kandungan materialnya terbuat dari apa. Takutnya malah merusak mata kita. Atau nggak di-approve oleh kesehatan kita ya. Atau oleh kemenerian kesehatan. Jadi kita harus waspada juga gitu. Karena kalau udah infeksi bisa lebih lama. Bisa lebih lama penyembuhannya. Dan bisa ada bekas. Oke gitu ya teman-teman. Oke nih kita langsung lanjut aja. Semoga tadi penjelasan dokter Dias sudah bisa menjawab keraguan teman-teman untuk klasik. Langsung Minal mau bacakan beberapa pertanyaan yang sudah Minal tampung. Yang sudah sampai di IGNL sih teman-teman. Yang pertama nih pertanyaan dari Kak Ed William Matthew. Kak William nih nanya. Apakah minus bisa kembali lagi setelah lasik? Dan apakah ada garansinya nih dok? Ya jadi kalau minus bisa kembali lagi. Itu tadi saya sudah sedikit singgung ya. Jadi kita mengerjakan lasik pada usia di atas 18 tahun. Walaupun memang apakah itu bisa menjamin 100%? Tentu tubuh manusia tidak bisa kita pastikan ya. Penyembuhannya juga. Tapi nanti biasanya dokter yang Plastic Surgeon atau Relaxed My Surgeon biasanya dia akan menentukan. Apabila memang nanti butuh dilakukan isilahnya apa ya pengaturan dari dosis untuk laser yang akan ditampilkan untuk menjaga faktor apabila nanti kemungkinan bisa minus lagi itu dia tiap dokter akan punya preference sendiri. Tergantung dari usia juga dilihat juga ya. Terus kemudian aktivitasnya juga dan apakah ada riwayat dry eye juga atau enggak mata kering juga. Jadi nanti akan dosis laser yang akan diberikan nanti tergantung dari ukurannya itu juga. Dan juga tentunya kebiasaan dari pasien juga dan pada saat akan dilakukan itu kita berkali-kali melakukan pengukuran ya. Dari sebelum tindakan lasik atau prelasik terus kemudian nanti pada saat akan dilakukan tindakan pada saat harinya juga akan dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi memastikan bahwa dosis laser ini aman. Seperti itu. Dan bisa bertahan ya. Bisa bertahan untuk dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita dosisnya harus tepat. Seperti itu. Oke terima kasih dok. Semoga bisa menjawab ya Kak William. Jadi emang benar-benar patient safety balik lagi adalah yang utama gitu dok ya. Oke selanjutnya ada lagi nih dok dari Kak Ed Ataina. Dok bagaimana prosedur lasik untuk penderita autoimun? Oh iya autoimun ya. Jadi ini autoimun ini agak khusus ya. Jadi lasik ini kalau misalkan kita kerjakan pada penyakit yang pasien-pasien yang punya gangguan autoimun ya. Misalkan seperti apa reumatoid artritis kemudian untuk multiple sclerosis ya. Kasus-kasus tertentu seperti itu. Terutama yang ada kaitannya dengan kalau kita bilang di medis sisanya kolagen vascular disease ya. Jadi ada kaitannya dengan kolagen ya. Yaitu suatu jaringan yang membentuk utama dari kornea juga ya. Nah itu juga nanti akan ada kontraindikasi relatif dan kontraindikasi obsolete ya. Kembali lagi nanti tergantung dari kondisi dari pasien. Apakah dari autoimunnya ini termasuk yang terkontrol tidak gampang kambuh atau enggak. Dan itu nanti pada saat sebelum dilakukan tindakan akan dilakukan istilahnya penseling. Untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi apabila pada pasien tersebut akan dilakukan untuk tindakan lasik atau prosedur relax smile. Seperti itu. Dan ada beberapa kasus pada kondisi autoimun hasilnya cukup baik pada cukup baik untuk tindakan terutama yang lasik ya. Karena tindakan lasik kan ada lasik, relax smile dan PRK. PRK ini yang untuk apa dia tidak tidak membuat flap ya. Jadi istilahnya ditetesi cairan ya untuk dibuka lapisan epitelnya itu 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 PRK prosedur yang paling awal ditemukan itu ada resiko untuk timbulnya kekeruhan pasca tindakan itu lebih tinggi. Nah untuk lasik dan relax smile cenderung lebih aman. Seperti itu kalau untuk autoimun. Jadi kembali lagi kesimpulannya adalah kok tidak absolut tidak kontraindikasi absolut. Jadi kita harus tetap counseling dan konsultasi dengan dokter yang akan mengerjakan tindakan lasik atau relaxman. Seperti itu. Oke berarti baiknya untuk KA Taina bisa langsung datang ke NLC dokter untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter Dias atau dengan dokter NLC kami lainnya. Gitu ya KA Taina semoga bisa menjawab. Karena balik lagi tadi dokteris dijelaskan kembali ke kondisi betul kembali ke kondisi masing-masing apakah terkontrol atau enggak untuk autoimunnya. Oke semoga bisa menjawab ya KA Taina. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fial Rizky dok. Oh ini tadi sudah dijawab sih teman-teman pertanyaan cukup banyak. Setelah lasik ada kemungkinan minus lagi atau enggak saya masih maju mundur nih mau relax smile. Nah semoga setelah menjelaskan mendengarkan penjelasan dari dokter Dias tadi udah makin mantap ya Kak. Secara umum sih tidak tidak akan tumbuh lagi doknya minusnya kalau udah memenuhi. Masyarat yang di masyarat usia itu. Kalaupun belum mencapai atau dia mencapai pada usia yang misalkan mepet gitu ya nanti biasanya dokter yang akan melakukan lasikatorisme akan melakukan adjustment lah silahnya penyesuaian. Jadi untuk untuk memastikan bahwa rangenya masih berada pada range yang tepat untuk dilakukan tindakan. Jadi enggak perlu khawatir dok ya Insya Allah bisa tetap bisa tetap aman dan minusnya tidak tumbuh lagi jika memenuhi kriteria gitu. Ada pertanyaan dari Kak Skin Smooth Tiara Nah ini Kak Skin Smooth Tiara nanya Dok jika minus selisihnya jomblang antara mata kanan dan mata kiri lebih baik femtol lasik atau relax mal ya dok? Nah kalau minusnya jomblang itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya apakah lasik atau relax mal ya tapi kalau untuk milih lasik atau relax mal biasanya kecenderungan dari aktivitas dari pasien ya karena relax mal itu kan dia flat plus ya jadi dia irisannya juga hanya kecil cuma 4 mili ya tidak seperti lasik yang dia irisannya cukup lebar dan dia terbentuk flat ya jadi kayak dibuatkan flat jadi kalau aktivitas-aktivitas yang berat seperti misalkan pasien yang suka bela diri terus kemudian pasien-pasien yang misalkan hobinya diving gitu yang yang berat lah pokoknya terus kemudian pasien-pasien misalkan apa namanya dia mau apa ya pokoknya yang yang berat lah yang ada resiko untuk terjadinya trauma trauma itu cukup besar nah itu kita sarankan untuk ke relax mal karena dia lebih cenderung untuk lebih aman ya tapi kembali lagi nanti bisa apa enggak untuk relax mal jadi kalau misalkan memang minusnya terauh tinggi mungkin ada beberapa kasus dia bisa disarankan untuk lasik kayak gitu tapi secara umum kalau beda minus kanan kiri itu sebenarnya tidak tidak apa ya nggak tergantung itu gitu loh tergantungnya dari gaya apa lifestyle dari pasien tersebut sesuai kebutuhan betul kebutuhan individu oke terima kasih dokter jadi bisa lasik atau relax mal jadi nggak ada masalah sebenarnya nggak ada batasan nggak ada batasan nanti tergantung kondisinya dari pasien tergantung kondisi pasien dan juga tergantung kebutuhan pasien karena nanti sebelum sesi operasi biasanya di NLC akan ada sesi konsum 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 salah satu termasuk menanyakan tentang aktivitas pasien dan juga kebutuhan pasien dan tentunya dari prelasik juga ya teman-teman hasil prelasiknya ada pertanyaan dari tentang diri underscore 1 sepertinya nih akun akun bayangan 32 juta harga lasik 32 juta itu permata atau dua mata nah ini harga udah dua mata ya 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 dua mata tenang aja udah dua mata selanjutnya ada lagi nih dok pertanyaan dari Kak Ariana Fitria 123 seumpama setelah lasik minus dan silinder nyisa sedikit apakah minus dan silinder yang sisa tersebut bakal bisa naik dan memperbuluk penglihatan nah jadi kalau setelah lasik apabila diukur itu misalkan tampak minus atau silinder bukan itu patokannya ya jadi nanti itu kan karena masalah pengukuran jadi banyak faktor ya tapi yang dilihat adalah pada saat penglihatan saat subyektif pada saat melihat hasil tes jadi hasil tes nanti kan kita akan akan apa akan disuruh melihat atau membaca tulisan-tulisan yang kecil ya tesnya lencat nah pada saat itulah yang akan dijadikan patokan seperti itu tapi apabila misalkan misalkan ya misalkan ada sisa terbaca tapi ternyata dia bisa baca sampai tulisan yang paling kecil di apa namanya di di sneh lencat yang kita lakukan tes itu maka ya itu tidak ada masalah gitu loh itu hanya terbacanya seperti itu jadi itu tidak ada masalah dan kembali lagi ke faktor tadi itu kalau misalkan bisa tambah atau tidak ya balik lagi nanti kalau dia persyaratannya yang memenuhi syarat biasanya lasik itu kamu permanen seperti itu gitu oke oke gitu ya cukup jelas ya nanti kalaupun semisal di beberapa case ada yang harus terpaksa misalnya dok kondisi matanya tidak memungkinkan di lasik sampai habis pasti nanti kita juga akan infokan dan edukasi dari awal gitu dok ya karena bisa ketahuan di awal nanti kembali lagi keputusannya akan ke pasien pada saat akan dilakukan tindakan nanti kita diskusi lagi lebih banyak jadi tenang aja di NLC semuanya transparan dan terbuka jadi bisa ditanyakan sepuasnya sebelum memutuskan mengambil tindakan tersebut ada ada pertanyaan nih dok dari netizen kak Tiara Prabasari dok sodara saya sudah diprelasik tapi ternyata nggak bisa dilasik nih dok mohon saran dokter Dias untuk sodara saya bagaimana pengobatan yang pas untuk sodara saya tersebut karena kasihan dok tiap tahun minusnya nambah nah apakah ada alternatif pengobatan lain selain lasik bagi yang sudah diprelasik nih dok ternyata matanya nggak memenuhi syarat untuk dilasik gitu dok jadi tindakan lasik ini kan salah satu saja dari tindakan bedah refraktif ya istilahnya prosedur bedah refraktif artinya kita melakukan tindakan prosedur medis pada pasien-pasien yang membutuhkan koreksi dari minus atau plus atau silinder ya nah lasik adalah salah satu saja tapi apabila tidak memenuhi syarat dilakukan tindakan lasik atau prosedur yang tidak bisa dilakukan di kornea tersebut karena korneanya misalkan punya kelainan misalkan atau korneanya terlalu tipis nah nanti ada prosedur yang bisa dilakukan itu yang pertama adalah prosedur yang namanya kita sebut dengan vakit IOL jadi kalau orang-orang bilangnya tanam lensa jadi seperti memakai lensa kontak atau kita seperti memakai ya lensa kontak gitu ya tapi bahannya beda ya tentunya ya dengan lensa kontak karena dia akan ditanam di dalam mata posisinya ada di depan dari lensa yang seharus lensa yang punyanya pasien tersebut tapi berada di belakang dari iris pasien yang kelihatan bapak hitam-hitam kalau kita lihat mata itu nah itu terus kemudian kita lihat juga kalau misalkan gak memenuhi syarat karena tindakannya itu tapi ternyata misalkan sudah timbul ada seperti katarat ya misalkan di lensanya sedikit-sedikit nanti ada yang namanya prosedur yang disebut dengan refractive lens exchange ya jadi kita melakukan tindakan untuk prosedur beda jadi mengambil lensanya terus kemudian kita mengganti dengan lensa buatan jadi lensanya bedanya dengan yang tadi adalah kalau Fakic IOL yang pertama tadi yang saya cerita lensanya tetap lensanya tetap terus kita pasang lensa tambahan di depannya gitu prosedur beda nah kalau misalkan refractive lens exchange kita ganti lensanya nah nanti ada beberapa syarat sih nanti lihat dari terutama dari segi usia ya pertama usia dulu kita lihat kalau usianya masih terlalu muda misalkan usia di bawah 40 tahun ya di bawah 35 misalkan itu kita bisa sarankan untuk Fakic IOL tadi tapi kalau misalkan usianya di atas 40-45 ya yang apabila nanti di kemudian hari nanti bisa ada resiko terjadinya timbul katarat yang lebih cepat maka kita akan sarankan untuk refractive lens exchange tapi kembali lagi nanti tergantung dari kondisi dari pasien tersebut gitu jadi seperti itu ya jadi ada prosedur lain tidak hanya lasik saja ya tapi ada prosedur Fakic IOL dan refractive lens exchange gitu untuk Fakic IOL nanti kita launching ya insya Allah ya kita mungkin bulan depan ya kita udah bisa prosedur untuk ini jadi untuk saudara Kak Tiara bisa disampaikan gitu Kak ya jadi jangan berkecil hati gitu dok ya ketika ternyata hasil perlasiknya tidak memenuhi syarat untuk di lasik ternyata ada beberapa alternatif solusi untuk treatment atau pengobatannya gitu dok ya dan di NLC juga bisa dilakukan mulai bulan depan seolah Kak jadi monggo bisa segera datang ke NLC untuk dikonsultasikan dan bisa jadi tahu alternatif yang terbaiknya apa lanjut ke pertanyaan dari Kak Fitrina add.ry dok dok mau nanya nih dok apakah setelah lasik dan relax smile ada jaminan di NLC bahwa minus tidak akan kembali gimana nih dok ya kalau kembali lagi ya kalau memenuhi prosedur itu kita harus harus kembali memenuhi syarat itu tadi ya jadi kalau jaminan memang kalau di medis itu memang gak bisa 100% ya kita pastikan tapi kalau kita harus memenuhi syarat tersebut maka kita bisa istilahnya minusnya itu kita bisa stabilkan ya tapi tentu kita harus edukasi di awal dengan pasiennya juga ya kita harus counseling dengan baik gitu seperti itu oke dan kalau dari dilihat dari sejarah berlinya NLC ini dok sepertinya belum ada dok ya pasien yang iya belum amit-amit gagal gitu dok operasinya atau seperti apa gitu ya Kak walaupun balik lagi secara medis tidak kita sebagai manusia gak bisa menjamin 100% melakukan medis itu akan terjamin 100% pasti ada resikonya tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko tersebut karena banyak faktor yang menentukkan ya nanti dari segi pengukuran pada saat sebelum operasi kemudian pada saat operasi juga menentukan dan terutama nanti perawatannya makanya kita tepat banget nih untuk melakukan istilahnya counseling pasca tindakannya itu itu pasca tindakannya tadi juga sempat kayaknya tadi ada yang tanya kontrol setelah lasik iya sama boleh pakai make up apa enggak jadi memang ini termasuk ya jadi make up itu gak boleh sih kita biasanya kalau misalkan sampai paling enggak mungkin satu satu mingguan satu mingguan itu memang strict memang gak boleh ada make up di mata karena itu memastikan bahwa meminimalisir terjadinya resiko infeksi yang dapat terjadi apabila setelah 8 tindakan itu terus nanti kontrolnya itu tadi kontrolnya H plus 1 biasanya terus kemudian untuk satu minggu kita lihat kemudian kalau sudah stabil satu bulan dan nanti tiga bulan setelah tindakan gitu gitu ya kak semoga bisa menjawab dan untuk kontrolnya buat teman-teman yang di lokala Surabaya jangan khawatir nanti untuk kontrol H plus minggu dan H plus sebulan jika teman-teman kesulitan izin kantornya atau terlalu jauh untuk NLC bisa kontrol di dokter mata setempat di kota masing-masing nanti kak dari NLC akan memberikan surat rujukan kepada dokter mata seperti itu nanti kita punya lasik advisor ya yang tersebar di berbagai kota nanti dokter spesialis mata jadi nanti bisa konsultasi juga jadi jangan khawatir teman-teman kalau teman-teman yang rumahnya di luar Surabaya dan jauh ini ada pertanyaan dari kak Fraunesia ini pertanyaan yang cukup familiar juga nih dok bagi masyarakat awam dok saya habis baca kalau habis lasik maka melahirkan harus secara seser agar lebih baik mitos atau fakta ya dok oh itu jelas mitos ya jadi gini ya jadi kalau melahirkan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tindakan lasiknya ya karena kita sebelum nasik kita lakukan pemeriksaan untuk retina matanya juga ya kita pastikan bahwa tidak ada terjadinya degenerasi kalau disilah medisnya dan degenerasi ini yang memang ada resiko adanya misalkan ada suara mata lepas di kemudian akhir kapita tidak ada hubungannya dengan tindakan lasik atau relax mal yang dilakukan gitu jadi kalau misalkan dibilang nanti operasi lasik terus harus sesar gitu itu jelas-jelas mitos sih gitu gitu ya kak jadi semoga menjawab dan itu ternyata hanya mitos ada lagi nih dok pertanyaan dari kak Ataina lagi nih dok izin bertanya pemulihan setelan lasik berapa lama ya dok secara umum kalau pemulihan total bisa bisa sekitar satu bulan ya tapi hasilnya bisa dirasakan biasanya besoknya sudah langsung bisa dirasakan sih nanti pada saat kontrol pertama dan untuk yang ketat agak perawatan yang agak ketat biasanya seminggu awal jadi seminggu pada saat awal operasi itu memang agak ketat ya jadi kayak misalkan gak boleh kena air terus kemudian kita harus gak boleh kucuk-kucuk mata ya terutama pada pasien-pasien dengan tindakan lasik ya kalau relax mal dia lebih cenderung lebih longgar ya karena memang banyak keunggulan dari relax mal dia lebih tindakannya tanpa flap jadi untuk perawatan dia juga lebih mudah jadi secara umum memang biasanya satu hari dan satu minggu sudah bisa dirasakan hasilnya tapi penyembuhan total bisa sampai satu bulan bertahap gitu ya gitu nanti ada ada ini kok nanti kita akan kasih tau kok kalau pas habis tindakan itu nanti apa aja prosedurnya yang kita harus apa ya dua endurance kita harus kita kasih tau nanti gitu gitu ya kak dan ini mungkin kakaknya juga penasaran dok nanti kalau lasik tuh kira-kira butuh cuti berapa hari gitu dok nggak sampai sebulan kan dok ya jadi ya biasanya pas kontrol aja sebenarnya besoknya pun juga sudah bisa kalau ada beberapa pasien yang besoknya sudah bisa ini sih udah bisa aktifitas biasa ya normal ya tentu ada batasan-batasan ya yang misalkan dia nggak boleh kayak naik ya gitu jadi nggak yang sampai aku harus istirahat seminggu gitu nggak gitu gitu ya karena bisa dibilang lasik ini termasuk operasi kecil jadi bukan yang operasi serem-serem yang mungkin teman-teman bangunkan gitu ya teman-teman jadi secara umum kalau tidak ada apa tidak ada masalah H1 juga udah bisa beraktifitas normal walaupun pemulihan secara keseluruhannya bertahap yang seperti terakhir ini ada pertanyaan dari Kak Eko dok kalau Rabun jauh plus Rabun dekat apa bisa dilakukan lasik ya dok untuk keduanya atau Rabun jauhnya aja oh iya itu nanti Rabun jauh sama Rabun jadi gini kalau pada usia muda dia terjadi biasanya hanya salah satu ya Rabun jauh yang kita bilang mata minus atau Rabun dekat yang kita bilang mata plus nah itu prosedurnya kalau usia muda hanya satu dia Rabun jauh aja mata minus atau mata plus nah nanti kalau pada usia di atas 40 ya ada beberapa kasus di atas usia 40 itu elastisitas dari lensa itu biasanya sudah mulai terganggu nah itu sehingga mungkin pada jarak dekat dia membutuhkan bisa membutuhkan ukuran yang kalau yang orang bilang plus pada saat usia yang lebih dewasa dewasa ya bilangnya dewasa ya pokoknya di atas 40 lah nah itu nanti ada prosedur itu sendiri jadi kalau misalkan kita lakukan tindakan pada pasien yang di atas usia 40 biasanya kita tawarkan kalau misalkan nggak keberatan pada saat untuk baca dekat misalkan perlu pada beberapa kasus butuh kacamata untuk jarak dekat untuk membaca yang karena faktor dari usia itu ada prosedur yang kita lakukan yang juga kita juga akan launching ya nanti ya itu nanti juga apa namanya kita akan nanti ada prosedur untuk bisa mengoreksi keduanya jadi harapannya kalau pada saat usia muda minusnya juga bisa hilang tapi nanti pada saat di atas usia misalkan nasik yang dikerjakan di atas usia 40 nanti juga bisa berkompromi antara jarak jauhnya tadi yang minus minus tadi terus kemudian untuk jarak dekatnya saat baca itu juga nanti kita bisa bisa atur seperti itu ada prosedurnya sendiri gitu oke semoga bisa menjawab ya kak jadi untuk lebih lengkapnya lagi bisa langsung datang ke NLC langsung konsultasi dengan dokter spesialisme sedangkan dokternya wah pertanyaannya makin banyak bermunculan nih dok coba kami pilihkan beberapa yang bisa mewakili ya teman-teman ada pertanyaan dari kak caiti dok kalau sudah dilasik apakah bisa muncul kata harak ya dok nah itu gak ada dua hal yang berbeda jadi kalau kita lasik itu kita kerjakan hanya di kornea yaitu lapisan paling depan dan tidak masuk-masuk ke bagian dalam jadi kalau katarak dan lasik itu ada suatu hal yang berbeda sama sekali berbeda kalau katarak dia timbulnya karena faktor dari usia degenerasi karena penuaan biasanya tapi kalau lasik ini tidak menyebabkan katarak ya jadi gak ada hubungannya gitu jadi dua hal yang berbeda gitu kalau pun ternyata kalau ada kataraknya misalkan ya pada saat tindakan lasik tuh ya mau lasik ternyata ada kataraknya gitu ya itu nanti prosedurnya tidak lasik ya karena katarak itu nanti akan mengubah ukuran dari kacamatanya sehingga minusnya bisa bertambah sehingga prosedur lasik biasanya tidak disarankan jadi prosedur yang disarankan adalah biasanya untuk ekstraksi katarak tadi yaitu refractive lens exchange atau kita ekstraksi katarak terus kemudian kita pasang lensa yang sesuai dengan kebutuhannya pasien gitu untuk memastikan matanya ada katarak atau enggak mungkin bisa segera bergerak ya gitu dan tadi yang dokter disampaikan jadi ibaratnya kalau katarak ketahuan matanya ada katarak tuh obatnya bukan apa treatmentnya bukan lasik gitu dok ya jadi ya cara mengirangkannya dengan operasi katarak gitu ya teman-teman jadi gak ada hubungannya ada lagi pertanyaan dari Kak Nadir Kim dok mohon izin tanya terkait operasi Vekik Ayol tadi andai saja usia tua timbul katarak nih dok lensa yang dipasang itu diambil lalu diganti lensa seperti operasi katarak pada umumnya kah? ya ya betul jadi lensa yang lama diambil terus kemudian diganti dengan lensa apa dioperasi dengan dengan apa dengan operasi katarak yang biasa seperti itu makanya itu tadi yang saya bilang biasanya kalau pada usia-usia yang lebih muda yang kemungkinan untuk timbul kataraknya itu lebih kecil ya jadi istilahnya bisa menikmati dalam jangka waktu yang lebih lama itu kita sarankan untuk Vekik Ayol tapi ada juga tuh orang-orang yang sampai usia 50 juga kadang gak ada kataraknya juga ada gitu jadi nanti kembali lagi kembali ke kebutuhan sih jadi pada saat konsultasi itu nanti lebih enak semoga bisa menjawab Kak Najli dan kalau masih ragu-ragu atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung konsultasi ke dokter ada pertanyaan dari Kak Hasanan ada dua pertanyaan yang pertama dok apakah lasik hanya diperuntukkan untuk usia dewasa saja pertanyaan kedua apakah lasik sangat bermanfaat dok dan apa saja treatment khusus agar lasik saya bisa sukses nah tadi apa usia ya apakah lasik itu hanya untuk orang dewasa saja atau bisa untuk anak-anak jadi gini kenapa sih dilakukan pada saat asia di atas 18 itu karena kita ingin memastikan bahwa sudah stabil kenapa karena kalau di usia di bawah 18 itu ada kemungkinan untuk bertambah panjang bola mata itu lebih besar ya jadi minusnya masih mungkin untuk bertambah nah di atas 18 penelitiannya itu dia lebih stabil ukurannya itu kenapa kok dilakukan pada saat usia dewasa ya dewasa maksudnya di atas 18 ya itu harapannya sudah cukup stabil jadi kita mengharapkan untuk hasil yang lebih lebih nyaman dalam jangka waktu yang lebih lama seperti itu terus yang kedua tadi apa pertanyaannya pertanyaan yang kedua apakah lasik sangat bermanfaat dan apa saja treatment khusus agar lasik saya bisa sukses oh iya jadi lasik sangat bermanfaat ya terutama untuk pasien-pasien saya yang misalkan dia memang membutuhkan aktivitas yang tanpa kacamata ya itu dari baik dari segi kerjaan maupun dari segi aktivitasnya dia hobi ya hobi jadi itu sangat bermanfaat karena bisa lepas ketergantungan dari kacamata ya karena kita kan juga kalau pandemi ini juga ada beberapa pasus yang dimana kacamata kan suka berembun ya karena kita pakai masker nih itu juga cukup mengganggu saya ada beberapa pasien yang seperti itu jadi aduh pakai kacamata pakai masker nanti ngembun lagi ngembun lagi apalagi nyecir mobil ngembun lagi nanti bisa bisa lebih nyaman sih jadi sangat bermanfaat terus tipsnya adalah kita harus nanti ikuti prosedurnya jadi usianya juga harus memenuhi syarat terus kemudian tipsnya adalah perawatan sebelum pada saat operasi jadi pada saat hari operasi dan perawatan pas keoperasinya itu harus betul-betul ditangati supaya hasilnya juga akan baik jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa tindakan ini juga ditentukan tidak hanya dari tindakannya itu sendiri dan dokternya ya tapi juga perawatan dari pasien pas ketindakan itu juga sangat menentukan jadi pasiennya harus kooperatif gitu dok ya mematuhi semua apa ya larangan dan juga harus dilakukan persiapan saat lasik maupun setelah lasik ya betul persiapannya harus bagus gitu karena nanti dosis las dosis lasik yang akan kita berikan kepada pasien itu sangat-sangat tergantung dari pemeriksaan dari pasien itu juga dan pas ketindakannya juga perawatannya itu juga sangat penting menentukan keberhasilan betul gitu ya dok gitu ya Kak Astana semoga menjawab ada pertanyaan dari Kak William Matthew ini nanya lagi nih dok dia halo dok kalau saya dari luar Surabaya kira-kira butuh berapa hari menjalani operasi lasik di NLC ini saya coba bantu jawab ya dok jadi tergantung ya dok sebenarnya Surabayanya mana dulu keluar kotanya kalau cuma si Dorjo atau cuma Gersik atau Lomongan itu bisa datang hari ini lalu ketika kondisi matanya mungkin dilasik bisa dilasik keesokan harinya gitu dok ya dan keesokan harinya A plus satunya bisa kontrol di NLC tapi untuk luar kota yang jauh misalnya Banyuwangi atau Jember itu kami emang sarankan untuk stay atau nginep di Surabaya dulu dok ya paling enggak 3-4 hari dengan asumsi hari pertama kalau kakaknya capek 4 hari nih ya hari pertama 3 hari dok ya kalau hari-hari pertama untuk dilakukan pre-lasik jika hasilnya memungkinkan untuk dilakukan lasik bisa dilakukan di hari berikutnya hari kedua dan hari ketiganya adalah kontrol lapas satunya yang dilakukan di NLC setelah itu jika hasil udah oke jadi hari ketiga itu sebenarnya setelah kontrol udah bisa langsung balik ke kota masing-masing seperti itu ya kak William ini ada pertanyaan dari kak Natalia ini seperti itu dijawab juga tadi apakah semua kondisi mata udah bisa dirasik bisa dirasik dok ya itu kembali lagi nanti individual kembali lagi jadi banyak faktor yang menentukan termasuk ketebalan dari kornia yang akan dihabiskan minusnya sampai berapa bisa hilang terus adakah penyakit penyerta pada pasien itu juga nanti sangat menentukan dan itu bisa diketahui semua setelah pemeriksaan prelasik gitu ya jadi buruan untuk bisa mengetahui apakah kak Natalia ini matanya bisa dirasik atau enggak kita gak bisa menjawab di sini dokter dia juga gak bisa menjawab di sini karena individual balik lagi ya rasik sifatnya individual jadi tergantung dari kondisi mata dan aktivitas dari masing-masing pasien untuk mengetahuinya bisa dilakukan pemeriksaan prelasik itu semacam pemeriksaan check up mata lengkap sebelum rasik gitu ya kak Natalia ini dok pertanyaan dari kak IAC mau nanya lagi nih dok apakah setelah tindakan laser retina saya bisa menjalankan prosedur rasik ya dok bisa 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 ya jadi apa namanya kan tadi kan laser retina ini kita bisa saya lasernya saya gak tau yang apa ya tapi saya berasumsi mungkin lasernya ini memang laser untuk minus mata yang tinggi yang ada degenerasi ya itu bisa bisa jadi dilakukan laser itu juga untuk mengamankan dari retina matanya terus kemudian setelah itu akan dilakukan prosedur lasik dan prosedur lasik ini dia di depan ya di bagian dari korna jadi gak sampai ke dalam bisa jadi jawabannya bisa ya dok ya gitu kak ya sih jadi teman-teman yang udah pernah dilakukan laser di retinanya karena ada degenerasi retina jangan khawatir ya dok selama memenuhi syarat prelasik insya Allah matanya tetap bisa dilasik seperti itu ini ada pertanyaan dari kak Sherin yang tadi juga udah dijual sama dokter Des beberapa halo dok ada contoh kasus apa saja yang ditemukan saat prelasik sehingga matanya tidak bisa dilakukan oh iya pasien-pasien saya biasanya ada beberapa yang misalkan korna terlalu tipis ya korna terlalu tipis sehingga prosedur ini tidak disarankan karena nanti tambah bikin tipis lagi untuk kornyanya jadi kita ada batas ketebalan yang harus kita tinggalkan supaya tindakan ini kan kita kembali lagi kan kita harus aman ya dalam jangka waktu yang lama terus kemudian ada juga pasien yang misalkan ternyata memiliki katarak jadi ternyata ada katarak jadi memang tidak bisa dilasik jadi prosedurnya kita ekstraksi kataraknya lalu kemudian ada juga kasus-kasus yang misalkan ada bekas luka gitu ya di bagian depan dari kornyanya nanti kita akan menyesuaikan prosedurnya bukan berarti tidak bisa bisa saja tapi nanti juga harus dengan catatan jadi ada misalkan dengan prosedur A misalkan ternyata bisa di dihilangkan juga sekalian sama skarnya itu bekas lukanya itu ya nanti bisa tapi apabila nanti tidak hilang ya nanti tetap akan ada resiko skarnya akan mengganggu penglihatan gitu saya juga ada pasien yang seperti itu dan kalau yang skar itu Alhamdulillah bisa sih jadi dia bisa dilakukan memang sekarang tidak terlalu mengganggu terus sudah sih itu saja sih yang paling paling banyak ya yang paling sering juga itu biasanya pasien-pasien dengan dia kratokonus ya kratokonus yang subklinis yang misalkan dia tidak tidak jadi jadi kayak ibaratnya kalau kita anggap kornea itu bola mata gitu ya ada bagian yang tampak lebih menanjal gitu nah itu yang disebut dengan kratokonus yang subklinis itu dia tidak bisa dideteksi kalau tidak dengan pemeriksaan gitu yang kita bisa itu saja sih yang cukup cukup sering sih terus kasus ada juga dokter siapa ya dokter nuka ya pernah juga dapat kasus yang dia kondisinya memang dry eye-nya berat ternyata ada hubungan dengan autoimun jadi ya kita harus ini selesaikan dulu kasus autoimunnya gitu di treatment dulu iya penyakitannya gitu jadi balik lagi untuk bisa mengetahuinya apakah bisa dilasik atau enggak harus dilakukan dengan merelasik tadi itu ini pertanyaannya mirip dengan kak Abdul Ghaffar mata saya pernah luka saat kecil ada bekas luka apakah mungkin bisa dilasik nanti sudah dijawab sama dokter tergantung tergantung nanti kalau ada bekas-bekasnya itu ternyata cukup misalnya cukup agak keluar gitu ya agak-agak agak-agak tinggi jadi enggak enggak terlalu dalam gitu ya dia bisa aja dengan prosedur PRK ya prosedur rasik yang generasi pertama itu dia bisa juga sekalian dihilangkan sekarang atau kalau misalkan cukup dalam ya nanti kita akan bilang bahwa ada resiko bahwa ini sekarang akan mengganggu jadi balik lagi tergantung kondisinya untuk bisa mengetahui jawabannya bisa langsung konsultasi dan bisa dilakukan pemeriksaan mata oleh dokter Dias di NLC ada pertanyaan dari Kak Najma plus minus atau mungkin keuntungan dan kerugian lasik itu apa saja dok ya kira-kira kalau keuntungannya jelas ya kita bisa bebas dari kacamata mungkin dari segi produktivitas dan kualitas hidup juga bisa lebih meningkat karena memang memang tindakan ini kan untuk kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup seperti itu kalau kekurangan terutama pada yang lasik ya kan membuat flat ya jadi itu cukup lebar ya pada pasien-pasien yang dry eye kadang bisa memperberat gitu dry eye dry eye-nya ini mata keringnya itu makanya kita juga untuk yang terbaru kan ada prosedur yang namanya relax kejadian efek sampingnya itu jadi kalau pun amit-amit sampai kejadian mata kering gitu apakah ada treatment kita akan lakukan treatment gimana supaya nanti bisa optimal sebelum dan pas ketindakan gitu gitu ya Kak Najma jadi gak perlu khawatir untuk mengatasi side effect atau efek samping dari lasik kami juga sudah kami siapkan seperti itu ini ada pertanyaan lagi Kak Najma ini agak agak wali pertanyaan dok jika ternyata seseorang tidak ada keluhan mata apakah bisa dilasik jadi tidak ada atau mungkin lasik itu sebenarnya buat siapa ya mungkin itu ya jadi lasik itu dia memang kan prosedur yang dilakukan pada mata yang sehat ya pada mata sehat kelainannya sih hanya mata minus gitu loh atau mata plus ya misalkan nah itu ya kalau memang dengan mata yang sekarang ternyata tidak ada apa-apa tidak ada keluhan apa-apa minusnya juga tidak ada bisa dibilang begitu ya sebenarnya tidak perlu dilakukan tidak perlu dilasik gitu jadi cocok buat siapa sih cocok buat misalkan orang-orang yang selama ini aktivitasnya dia menggunakan kacamata atau softline yang pada saat dalam jangka panjang misalkan pekerjanya membutuhkan tanpa kacamata kaya seperti anggota TNI misalkan atau kepolisian yang di akademi akademi itu terus kemudian mungkin pilot segala macam barusan ada juga pilot juga jadi ya bergantung lah pekerjaan kemudian aktivitas gitu jadi hobi gitu ada juga hobinya menyelam ada juga pasti kegambung kacamata walaupun ada kacamata selam yang minus tapi beda rasanya oke terima kasih dok semoga bisa menjawab ya ada lagi nih dok kak Najma nanya lagi dok apakah lasik bisa dengan PPJS saya bantu jawab sih mungkin sedikit senang sekali belum bisa dok ya jadi tindakan lasik ini belum di cover tidak di cover oleh PPJS tapi jangan khawatir teman-teman yang udah punya asuransi bisa banget dicek kualitas asuransinya karena beberapa asuransi ada yang meng-cover tindakan lasik seperti itu dan jangan lupa dibaca detail syarat-syaratnya di kami di NLC ini menerima semua asuransi asalkan sesuai dengan polisnya seperti itu dan juga di kami juga ada program cicilan di doklasik di NLC jadi monggo banget teman-teman bisa mencicil tindakan operasi lasik di marketplace kesayangan teman-teman bisa di kita hadir di Tokopedia dan juga di Shopee seperti itu bisa menggunakan semua kartu kredit sesuai yang teman-teman memiliki seperti itu semoga menjawab ya Kak Najma dok ini pertanyaan dari Kak Sri Astuti dok apakah lasik diperbolehkan bagi seseorang yang sudah minus akut mungkin minusnya tinggi banget minusnya tinggi banget ya kembali lagi nanti minusnya ini memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan terus bisa habis apa enggak nanti kita harus komunikasi betul sih kalau misalkan ada nih minusnya tinggi sekali misalkan minusnya 15 kalau misalkan kita habiskan itu maksimal nanti ada sisa minus 3 berkenan enggak kalau pakai kacamata minusnya misalkan lebih rendah kalau enggak berkenan kita akan sarankan prosedur lain yang bisa menghabiskan minusnya seperti VQIOL tadi jadi intinya balik lagi tergantung kondisi mata dan juga aktivitas pasien seperti itu dan di kami di analisi ini sangat transparan ketika ada kondisi kondisi tertentu yang ternyata enggak bisa dilasik akan kami sampaikan di awal seperti itu ataupun nanti terpaksa terpaksa lasiknya harus nyisah karena saking tinggi dan saking tipisnya koronnya juga pasti akan kita sampaikan di awal sebelum tindakan ada pertanyaan dari kak Siska dok apakah saat hamil apakah saya boleh melakukan lasik atau tunggu setelah lahiran saja ya dok iya nah ini enggak boleh jadi kalau hamil kenapa sih kalau enggak boleh karena banyak perubahan-perubahan hormonal yang menyebabkan ukuran dari kacamatanya akan berubah ukurannya itu jadi kita sarankan tunggu dulu terus paling enggak kalau masih masa menyusui pun paling enggak nunggu 6 bulan lah pasca 6 bulan pasca menyusui baru bisa dilasik seperti itu dok karena masih ada perubahan hormonal yang mungkin terjadi gitu ya Kak Siska semoga bisa menjawab dipertanyaan Kak Maharani tapi udah dijawab sama dokter dia tadi ya apa faktor yang diperbolehkan untuk keadaan mata apa saja yang diperbolehkan untuk dilasik dok maksudnya mungkin penyakit lain gitu ya mungkin atau gimana ya keadaan mata seperti apa yang memenuhi syarat tentunya memenuhi syarat dari segi tadi kalau misalkan sudah memenuhi syarat semua ya penyakit-penyakit penyerta tidak ada kemudian kecil manis misalkan semua sudah teratasi misalkan terus kemudian tidak ada katarat dan yang lain nanti tinggal kompromi masalah minusnya bisa habis apa enggak gitu loh nah nanti kembali lagi yang mana ya yang mengenuhi syarat syaratnya tadi usia juga ya salah satunya ya terus penyakit penyerta tadi ada penyakit penyerta apa enggak lalu kemudian syarat dari ini ya dari apa dari tindak dari apa namanya ketebalan kone itu memenuhi syarat gitu untuk dilakukan tindakan ketika semua kondisi sudah dipenuhi berarti bisa dilakukan nasik ini lanjut lagi percayaan dari Kak Maharani yang tadi nanya juga dok dok saya masih umur 17 tahun tapi sudah minus 2 saya sebenarnya bisa dirasik kan sih dok karena kan tadi minimal dokter D bilang 18 tahun jadi gini jadi gini ada beberapa kasus dimana usianya memang pada saat usia yang lebih muda membutuhkan tindakan nasik nanti kita akan ada istilahnya edukasi ya lebih lanjut tentang resiko-resiko dari misalkan minusnya yang bertambah apa enggak terus kemudian nanti selain dari diskusi tersebut tentunya dokter akan melakukan adjustment penyesuaian jadi kita istilahnya berada pada kita akan melakukan dosis lasik yang kita akan berada pada rentang yang dia mentolerir terjadinya penambahan yang enggak tentunya enggak terlalu banyak ya juga jangan terlalu mepet dari 18 ya itu biasanya pasien-pasien yang misalkan membutuh daftar di apa akademi tapi butuh cepat nih gitu nanti bisa ada adjustment nanti konsultasi sih emang lebih enak emang lebih enak langsung konsultasi kalau misalkan gak urgent masih bisa ditunda misalkan ya boleh enggak apa-apa ditunda sampai umur 18 kalau memang butuh urgent misalkan kok butuh melanjutkan sekolah ke luar negeri misalkan aku pengen cepat bisa dikonsultasi nanti kita akan adjustment kita lakukan istilahnya yang terbaik lah buat pasien jadi jangan khawatir dengan usia yang udah 17 tahun tersebut dok ketika saya sudah dirasik tetap boleh pakai softlens gak ya sesekali boleh sih tapi kembali lagi harus memastikan higienitas dan kebersihannya dan softlensnya tentunya bukan softlens yang dalam tanda kutip tentunya softlens yang kualitasnya juga kita jamin biasanya tuh terdaftar dan ada keterangannya sih disitu dan biasanya kita belinya dari yang terpercaya tentunya ya softlensnya oke ya oke karena udah di penghujung acara kita ada satu pertanyaan terakhir dok yang mungkin dari Kak Siska apakah lasik bisa mengurangi resiko glaucoma nah ini gak ada hubungannya ya gak ada hubungannya ya jadi balik lagi kalau lasik sendiri glaucoma nanti ada lagi sendiri kalau punya glaucoma harus lasik misalkan ya tapi punya glaucoma tentu glaucomanya juga harus dikontrol terus kemudian ada lasik yang misalkan misalkan glaucomanya cukup berat ya mungkin beberapa kasus lasik bukan pilihan jadi ini dua dua hal yang berbeda tapi yang kamu mengetahuinya bisa langsung konsultasi ke dokter kami nah untuk teman-teman lasik people gak terasa kita udah berasa di penghujung acara minal mau ucapkan terima kasih sama dokter dia sudah join sama kami makasih ya dok sama-sama nanti insya Allah next kita akan ada sesi lagi dan ada sedikit pengumuman dari saya di bulan Maret ini di NLC ada promo spesial yang pertama adalah promo untuk tindakan prelasik di bulan Maret ini yaitu promonya dari harga 3,9 juta harga normal hanya tinggal 1 juta aja buruan ini karena bulan Maret udah mau habis lalu promo yang kedua dari segi harga relax smile operasi lasik dengan teknik relax smile juga ada promo dari harga 38 juta hanya 32 juta rupiah aja dan itu untuk dua mata dan untuk femtolasik kita juga ada promo dari 28 juta tinggal 27 juta aja nah jangan lupa sesi sore ini sesi live kita berhadiah jadi nanti akan ada segera ada pengumuman untuk 3 orang pemenang prelasik dan juga ada pemenang uang imani senilai total 200 ribu rupiah nanti pengumumannya akan di share di di instasore NLC jadi teman-teman stay tune aja dan untuk beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawab nanti akan kami jawab di feed atau di story-nya NLC jadi teman-teman bisa stay tune karena keterbatasan keterbatasan waktu dan untuk teman-teman yang ketinggalan sesi live ini jangan khawatir karena sesi live ini akan kita save jadi bisa ditonton seperti itu oke terima kasih teman-teman selamat sore terima kasih dr. Dias sama-sama terima kasih dr. Dias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dr. Dias